pengen lu di screenshot komen lu sama gue langsung gua kirimin ke mama gue langsung dicari sama polisi mah lu, gak jelas banget ya intinya pada saat itu dia datang ke rumah lagi ini ribut sama keluarga sampai yang nyeram itu siapa sih menurut pengakuan dia itu ada pihak salah satu pihak keluarganya berantem keluarga gua jangan, tapi kalo kalian hina gua boleh, mau kalian hina apa lontong, ayam, cabe-cabean, gak ada masalah berdeba, gak ada masalah tapi kalo udah urusan anak sampai ke lubang upil hidung nih gue cari, gue laporin ya elah lu cuma co-host di red carpetnya aja banyak loh ya kalo emang mindset lu kayak gitu ya bukan tanggung jawab gue iya kan it's just your small mindset ya ngomong masuk islam yaudah terus tanya masuk islam karena siapa, karena dirinya yaudah berita hari ini hubungan asmara nikita mirjani dengan pacar bule Antonio dedola tampaknya disambut hangat oleh Laura Mezzani dari unggahan yang beredar baru-baru ini Laura Mezzani tampak mengambadikan momen bersama pacar bule nikita mirjani Laura Mezzani dan Antonio dedola terlihat membuat video tiktok bersama keduanya berjoget simpel dengan beberapa gerakan tangan dalam unggahan tersebut ada satu hal yang mencuri perhatian netizen yakni panggilan Laura Mezzani untuk pacar bule sang ibunda lewat caption video tiktoknya Laura Mezzani sudah memanggil pacar bule nikita mirjani dengan panggilan papa panggilan papa ini rupanya bukan satu kali disematkan Laura Mezzani untuk Antonio dedola pada 22 November 2022 dia sudah memanggil Antonio dedola dengan panggilan papa seperti diketahui nikita mirjani sebelumnya mengaku kerap berhubungan badan dengan Antonio dedola kendati belum menikah gue kan belum menikah sama Tony terus lu pikir gue gak ngapa-ngapain kata orang Islam kan zina yaudah gue bilang itu zina abis itu gua sholat tutur nikita mirjani di sisi lain beberapa hari ini nama nikita mirjani sukses mencuri perhatian usai berseteru dengan bunda korla yvonne gunawan dan maharani kemala walaupun nikita mirjani sudah berdamai dengan ketiga orang tersebut namun tampaknya nama nikita masih menarik untuk dibicarakan terbukti dari unggahan akun-akun gosip di instagram yang memposting kembali video lawas saat kiki the potters membicarakan nikita mirjani dalam podcast jenny cortez pada dua bulan yang lalu dalam potongan video yang beredar kiki the potters mengaku pernah di fitnah oleh nikita mirjani sebagai pria penyuka sesama jenis alias guy fitnah tersebut ditudingkan nikita mirjani kalau kiki the potters akan menikah kiki the potters mengatakan nikita mirjani mengirim pesan tersebut menggunakan akun instagram salah satu keluarganya yang juga cintang biru saat jenny cortez menduga apakah nikita mirjani masih mencintainya kiki the potters membantah menurut musisi 36 tahun itu nikita mirjani melakukannya hanya karena tidak senang melihat orang lain bahagia gak mungkin sih dia susah aja ngelihat orang lain senang jawab pria bernama asli franz riski aditya itu unggahan ini pun mendapat banyak respon dari warganet bagaimana menurut pendapat anda? selamat menikmati selamat menikmati